Umat Kristiani yang diberkati Tuhan, sementara kita mengisolasi diri, beraktivitas di rumah bersama keluarga, dan melakukan aksi menjaga jarak atau social distancing, YKB GKI TV menyediakan kebutuhan rohani bagi seluruh keluarga melalui renungan-renungan yang kami siapkan. Setiap hari, saudara dapat membaca renungan yang bisa diakses melalui website kami dengan alamat www.ykb-wasiat.org. Di situ Anda bisa mendapatkan renungan KIDI untuk anak-anak. Renungan Teens for Christ untuk remaja. Renungan Youth for Christ untuk pemuda. Renungan Wasiat untuk dewasa dan keluarga. Renungan Jendela Hati untuk umat senior atau lanjut usia. Anda yang ingin mendengarkan renungan dengan versi audio visual, bisa juga mengakses kanal YouTube YKB GKI TV yang menyediakan aneka kebutuhan rohani. Dari Senin sampai Jumat, kami menayangkan renungan pendek melalui program Penyejuk Hati. Dan Daily Spirit yang merupakan renungan berbahasa Inggris untuk remaja dan pemuda. Setiap Senin, kami juga menayangkan program Bermasmurlah bagi Tuhan. Kita dapat memuji Tuhan dengan menyanyikan masmur. Setiap hari Selasa, kami menjumpai Anda melalui program Geku Giku, Gerejaku Girangkanku, yang merupakan aktivitas untuk anak-anak. Orang tua juga bisa melakukannya bersama dengan anak-anak. Pada hari yang sama, kami menayangkan acara pendalaman Alkitab melalui program Ngulik Alkitab. Di hari Kamis, kami menayangkan acara GKI Menyapa. Melaluinya, Anda dapat mengikuti pelayanan yang dilakukan oleh GKI. Sementara setiap hari Jumat, kami menayangkan program Gemakasih Indonesia, merupakan acara talk show tentang pokok-pokok iman Kristen. Kami juga menayangkan program Hope, acara yang terus memotivasi kita untuk selalu berpengharapan. Pada hari Sabtu, kami menayangkan acara World of This Week atau kata minggu ini yang membahas isu penting pada minggu terkait melalui sebuah kata. Semua ini dapat saudara nikmati dengan membuka aplikasi YouTube YKB GKI TV.